Ya teman-teman balik lagi sama gue di Placius MC dan hari ini gue pengen bikin warung warung atau warkop ya teman-teman dan ini konsepnya tradisional atau kayak yang di biasa di Indonesia jadi bahan utamanya pakai oak planks sama waklok terus untuk si warungnya biar ada kontrasnya gue pakai spruce biar bahannya beda untuk ukuran seperti biasa ada di tertera di ini ya temen di layar ini gue konsepnya terlalu gede-gede teman-teman terserah kalian mau lebarnya 5 lebar 4 yang penting basic desainnya mirip gitu nah ini gue ganti jadi spruce planks Kenapa karena yang tadi gue bilang untuk ngasih kontras ke si warungnya karena kalau gue pakai warna awak aja nanti terlalu polos nah ini gue mulai masuk ke roofing gue mau bikin kayak kanopi sedikit kedepan karena nanti ini kayak etalase si warungnya warung ini gue kayak buat jualan makanan gitu guys nggak tahu nih ada rokok apa-apa enggak ya hehehe di warung asal rokok lah nah kita lanjut ke outline si roofing atau si atapnya gua pakai steroid terus dibawahnya itu pakai spruce planks ini biar kontrasnya bagus diganti jadi tengahnya ini jadi spruce stairs ya jadi temen-temen pastiin kalau bikin atap tuh ada perbedaan antara outline sama inline ya temen-temen ini gue nyoba bikin desain buat pintunya dan gila suara motor banyak banget nah ini kita bikin kayak gini kurang lebih mulai masuk ke bagian belakang kita duplikat aja maksudnya sama kayak di depan untuk tengah terserah kalian mau pakai spruce planks atau oak planks juga masih masuk karena enggak terlalu kelihatan kan nah ini kita hancurin lagi karena mau bikin kanopi kedua kanopi belakang karena nanti jadi depan belakang tuh ada bagian buat ini ya bagian buat mesen ini masuk ke apa ya ini seolah-olah tuh kayak semen gitu temen-temen semen di semen di semen di sekitar si warungnya untuk detailing atap itu masih hancur gitu ya karena gua belum detail lagi nanti di ada di pertengahan video gua detailing si atapnya nah ini kita tambah pohon yang untuk pohon nggak usah pakai custom tree lah pakai pohon yang template aja yang dari si biasanya aja yang natural tinggal taruh tinggal taruh bone meal jadi deh kalian kalau mau serius ya bisa bikin pohon sendiri kan gua udah pernah bikin tuh cara bikin pohon dan kita kasih detailing aja nah kurang lebih basic desainnya kayak gini ya temen-temen nah ini gua flooring di dalamnya tuh jadi spruce planks terus gua kasih pintu pintunya pakai owak ya dari bahan owak nah ini gua mulai masuk detailing belakang atau samping ini pakai hebel jadi seolah-olah tuh kayak pedesan kayak gitu jadi kayak tradisional aneh juga sih sebelahnya warnet tapi ini sampingnya tradisional banget cuman gapapalah nah ini kita masuk ke detailing juga nah ini gua tambah karpet tadi ya jadi ct buat yang ngemper ini gua tambah kursi ada yang di pohon ada yang di samping warung nanti jadi isi ininya bebas mau dimana duduknya bisa juga ngemper gitu warung kalau nggak ngemper tuh kurang ini boy kurang kurang sempurna nah ini gua kasih banner ya ini salah desainnya temen-temen kagusan bandernya nutupin si pintunya jadi kayak seolah-olah tuh kayak sepanduk warung kan biasanya kayak nutupin si pintunya kan nah ini gua ngembang bikin kayak gitu nah ini gua nampai detailing buat sih kursinya ya jadi pakai trik lama pakai saintus pakai item frame untuk banner kalian boleh pakai custom banner kayak nanti akhir video juga gue ganti boleh juga pakai black banner white banner kalau menurut gue cocoknya white banner sih kalau misalkan kalian enggak punya custom banner ini hari Minggu ya temen-temen hari Sabtu malam Minggu jadi di luar rumah gua banyak banget suara motornya ngong-ngeng jadi rada berisik ini gua nambahin detailing si ruangan dalem ya atau si warungnya pakai ces aja biasa pakai blast furnace pakai furnace nice jadi seolah-olah kayak warung meran gitu teman-teman bisa aja kalian bikin etalase ya cuman gua rada males jadi gua pakai ces aja biasa ini gua nambah karpet pakai light gray ya ini ini gua yang gua bilang tadi detailing si atap kanannya detailnya gampang tinggal yang bagian atas taruh terbalik terus yang bagian kanan kiri taruh terbalik juga cuman ngadep ke lonara gua mulai masuk detailing belakang ya karena gua kepikiran bersih buat warung itu pen rada gede ya temen-temen jadi gua nambah si kanopinya jadi ekstra Hai gila itu motor sumpah ya Allah Robby nah ini ya tinggal tambah detailing kayak yang di depan pakai semen ini warnanya gray jadi seolah-olah kayak aspal barbiasanya kalau di warung-warung cuman kayak aspal gitu kan kok aspal sih anjir semen kayak semen cor gitu doang kalau aspal mah item banget nah ini gua nambahin kursi aja ya yang untuk satu ini gua tambahin meja mulai detailing lagi gua masuk ke lantern untuk lantern terserah kalian mau tero dimana cuman kalau gua taruh di banyak di pohon karena nanti keliatannya kayak lampu ini lampu minyak ini disampingnya juga ada tapi ini buat sebelah sisinya aja kalau sebelah sana jangan dikasih lantern air terang aja sih bagian apa sih bagian kursi-kursi si pelanggan ini terang gua tutupin pakai sign biar nanti detailing lebih bagus ya kalau dilepas kayak tadi aja nggak pakai blog aneh gua ngeliatnya menurut gua ya teman-teman masuk greenery gua tambahin kolam ringan aja pakai eh nggak nggak pakai apa-apa sih natural doang tinggal dihancurin blognya kurang lebih kayak gini ini tambahin pertanian lah istilah biar keliatannya lebih enak aja jadi ada pemandangannya buat si pelanggan si warkop nah sini gua nambahin kambing teman-teman ya gue juga entah kenapa gua mikir gua nambahin kambing jaman gua pengen ya biar ada sensasinya lah siapa tahu ada yang musuh-musuh kambing tinggal potong gitu kan dan gua tambahin kambing lagi makan tuh kambingnya nah kurang lebih gini teman-teman dan teman-teman terima kasih udah nonton video gua please support gua dan gua bener-bener minta maaf kalau gua ngomongnya belibet ngomongnya rada nggak jelas atau suaranya jelek karena gua juga masih belajar ya teman-teman dan gua terima kasih yang udah support gua sampai sekarang dan keep in touch stay safe dadah